Ada analisis penyebab dari penambahan kasus COVID-19 di Matamir. Terima kasih, Kang Aset. Jadi begini ya, kemarin itu di awal-awal kita memang sempat terjadi peningkatan kasus dalam Mei minggu keberapa itu sekitar 72 cuma per minggunya. Dan terakhir ini di minggu ketiga September itu terjadi puncaknya sekitar 400 kasus dalam satu minggu. Dan kalau kita lihat trending-nya di minggu keempat dan minggu awal Oktober ini sudah mulai mengalami penurunan kembali. Dari analisa kita kemarin itu memang terjadinya peningkatan. Yang pertama, dengan diberlakukannya new normal ini, kesadaran masyarakat itu rendah sekali. Ada dua kelompok, kami selalu membagi menjadi dua kelompok. Kelompok masyarakat yang sudah mematuhi dan kelompok masyarakat yang tidak mematuhi protokol. Kalau untuk yang tidak mematuhi ini jelas-jelas penularan gampang terjadi. Namun demikian, di kalangan orang yang sudah disiplin memakai protokol pun ternyata tetap timbul, seperti di perkantoran, bahkan di kesehatan juga terjadi penularan. Kita sinyalir, di sini terjadinya penambahan atau penularan itu adalah pada saat jam-jam istirahat. Jadi pada saat melakukan pelayanan memakai masker, pada saat jam istirahat, makan berkumpul di satu ruangan, tidak memakai masker. Sehingga disitulah timbulnya penularan. Demikian juga aktivitas lain, seperti misalnya bersepeda, pada saat bersepeda, menjaga jarak, pakai masker. Pada saat berkumpul, istirahat, berfoto, buka masker, makan, buka masker. Disitulah terjadinya penambahan kasus. Kita harapkan dengan diterapkannya perwaku ini, diterapkan sanksi uang, kita harapkan bisa sedikit menekan kalau memang tidak bisa menekan banyak kasus-kasus baru. Namun kita lihat trennya sudah mulai menurun, namun kita tidak boleh longgar, dan kami memang berharap perwaku ini segera diterapkan sanksi uangnya. Demikian ya. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin ada tambahan dari BLC? Oke. Siapa sedikit Pak ingin menambahkan juga terkait analisa penyebab dari penambahan kasus COVID di Kepri. Jadi, izin Pak Didi, kita juga di tim Satgas Provinsi melakukan analisa klaster di jaring berdasarkan press release yang dilakukan oleh dari Dinkes. Kita mempelajari pola-pola penularannya. Contoh misalnya di awal-awal kasus itu, kita pernah melihat bahwa pada bulan Mei itu ada penularan kasus klaster meningkat dari rumah ibadah, tempat umum. Rumah ibadah. Nah, ini keterkaitannya nanti bagaimana kerjasama lintas sektor yang Satgas COVID lakukan untuk meningkatkan edukasi pengawasan. Pada saat kami melakukan analisa itu, kami menemukan klaster perkembangan adalah di rumah ibadah, kita langsung turun melakukan sosialisasi dan edukasi melibatkan tokoh-tokoh agama, Pak. Jadi, kita langsung turun ke mesjid, ke gereja, ke vihara, kita meningkatkan kembali protokol kesehatan, bagaimana penularan transmisi bisa terjadi di rumah-rumah ibadah, di tempat umum, itu pola-pola yang kita lakukan. Nah, sampai akhirnya pada saat bulan September, seperti sekarang kita ketahui, kasus semakin meningkat. Nah, ini kita lihat pola-pola penambahannya, benar apa yang disebutkan Pak Didi, terjadi penambahan klaster di tenaga kesehatan dan karyawan, di pola-pola jam istirahat. Nah, kami tim juga melakukan kajian, sehingga turun ke masyarakat, ini kita menerapkan pola lagi, selain protokol kesehatan, kita menerapkan VDJ, Pak. Ventilasi, durasi, dan jarak, karena itu berpengaruh pada ruangan, di dalam ruangan. Jadi, kami menggencarkan itu, termasuk juga dengan pola-pola kolaborasi lintas sektor, kita melibatkan mahasiswa, yaitu mahasiswa BEM Politeknik, untuk melakukan sosialisasi edukasi bersama-sama ke Kampung Tua Dapur 12, ke Teluk Mata Ikan, kemudian kita juga menggandeng dengan klaster yang baru perusahaan, kita mendekatkan diri kepada perusahaan untuk melakukan pola-pola sosialisasi dan edukasi langsung kepada perusahaan, untuk kepada karyawannya lebih memperketat protokol VDJ-nya, ventilasi durasi dan jarak, dan juga protokol kesehatan di perusahaan-perusahaan. Termasuk juga dari pihak pendidikan, juga kita mulai mendekatkan diri dari sekolah-sekolah, kita melakukan sosialisasi edukasi, menjelaskan bagaimana pola-pola transmisi yang bisa terjadi di lingkungan sekolah, kemudian kita juga melakukan kajian ke Kampung Tangguh Pak, bahwa di Batam kan ada terdapat Kampung Tangguh di Marbella, bagaimana pola-pola mitigasi yang bisa dilakukan RT ataupun perangkat RW, bagaimana pola mitigasi yang bisa mereka lakukan di Kampung Tangguh, itu kami selalu bawa untuk sosialisasi di RT-RW selanjutnya Pak, untuk menjadikan bahan edukasi ke mereka sebagai bahan percontohan, bagaimana menikapi tentang COVID-19, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Dr. Anto. Selanjutnya sebelum ditutup acara ini, mungkin silakan ada yang mau bertanya langsung. Silakan. Baik, silakan ada yang mau bertanya. Pak Deddy, silakan Pak Deddy. Dari Warta Kepri ya. Dari Warta Kepri ya. Kalau Kapten Ini Pak Sudah slot 4 Harus di general mungkin Siap-siap Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih mungkin pertama pertanyaan Ditujukan kepada Bapak Kapten Itu karena udah landian Pak ya Walaupun harusnya udah general nih Pak Kalau di struktur ke TNS itu Tapi landian Pak ya Hulu balang juga ya Pak ya Silahkan Pak Terima kasih Yang pertama tentang dampak Pemberitaan Dampak pemberitaan ini memang Seperti pisau Dua ini ya Ada yang tajam Tajam ke bawah Juga efeknya juga Apa namanya Dari sisi Menakuti-nakuti masyarakat Ya lumayan membantu lah Jadi masyarakat lebih sadar dan lain-lain Tapi dari sisi lain Misalnya Dari sisi perekonomian Suas Pariwisata dan lain-lain Ini cukup mengkhawatirkan Karena ini membuat takut Orang-orang dari luar Jadi memang seperti pisau bermata dua Tapi Tapi berterima kasih Kepada kawan-kawan media Yang sudah membantu Menyebarkan berita Terutama kami Pernah memanfaatkan media ini Untuk mencari orang-orang yang lari Disamping kepolisian Kami juga memanfaatkan media Jadi orangnya akhirnya ketakutan Dan menyerahkan diri Pernah itu kejadian seperti itu Terima kasih Yang kedua Mengenai kapasitas rumah sakit Nah jadi untuk Khusus yang Yang tidak bergejala Atau Asimptomatis itu Kita pasti kirim Ke rumah sakit Galang Cuma ada Catatan-catatan tertentu Misalnya pada Anak bayi Ibu hamil Itu kita kirim ke Rumah sakit Yang ada di Kota Batam Nah Kita punya grup Yang namanya Tim Gerak Cepat Kota Batam Disitulah terdapat Seluruh rumah sakit Pak Dandim Pak Kapolres Wali kota Pejabat Sementara wali kota Semua berkumpul disitu Nah disitulah kita Berkoordinasi Disana Kalau rumah sakit Yang tidak mampu menampung Maka mereka akan Melemparkan Rumah sakit mana Yang tersedia Namun demikian Kita setiap hari Juga merilis data Tentang jumlah pasien Yang ada di rumah sakit Nah kalau dulu Dulu perhitungan kasar kita Kapasitas rumah sakit Isolasi yang ada di Seluruh rumah sakit itu Sekitar 60-70 tempat tidur Sedangkan rumah sakit galang Itu 350 tempat tidur Kapasitasnya Namun demikian Belakangan Teman-teman di rumah sakit Mengembangkan ruangan-ruangan Yang tidak terpakai Juga dimanfaatkan Untuk dipakai Menjadi ruangan isolasi Contohnya Rumah sakit Umbung Fatimah Itu sebetulnya Ruangan tunsendarinya Hanya 20 kapasitas Tapi mereka Dalam kondisi tersentu Mampu merawat 40 kasus Jadi Untuk kondisi sekarang Untuk yang Asimptomatis Semua dikirim ke galang Dan untuk yang Bergejala menengah Sampai berat Itu ditampung Di rumah sakit Yang ada di Kota Batam Nanti kita akan Mengatur Kalau misalnya Rumah sakit yang Ternyata penuh Maka kita akan Rujuk ke rumah sakit lain Begitu sistemnya Kita standby 24 jam Jadi grup Itu Mas Dedy Terima kasih Pak Kapten Pak Kapten COVID Pak Dedy Tolong dibuat Kartunya Pak Untuk Pak Kapten COVID Baik Pak Wali Kota Ada pertanyaan terkait Bagaimana ke depan Vaksinasi Pak Ya Izinkan saya buka Buka masker Banyak masker Bisa kendal Pertama Saya akan membentuk Mungkin Tidak perlu Lama-lama Kalau perlu Di era saya ini Saya akan bentuk Tim Dengan catatan Setiap Dalam tim tersebut Melibarkan Lurah Camat Fokus mas Yang pola kerjanya itu Seperti PPS Untuk di tingkat TPS Pada saat Pilkada Nah Saya akan gunakan Database Orang-orang Yang Yang terlibat Di perintia Pemukutan suara RTRW Untuk memetakkan Supaya apabila COVID ini COVID ini Bisa berakhir Dengan vaksin Maka Terserang saja Kalau lah bisa Saya akan Memvaksin 1,3 juta Orang ini Tanpa kecuali Tanpa kecuali Tanpa kecuali Dan tanpa Kecuali Lalu Bagaimana Yang pertama Harus ada jaminan Bahwa jumlah vaksin itu Yang 1,3 juta Plus 10% lah Ditambah Di 1,3 juta Untuk tersedia Bagi semua orang Jadi setiap orang Menjadi skala prioritas Nah Lalu Bagaimana biayanya Saya terus terang saja Kalau APBD Di Kota Batam Ini ada sekitar 2,9 triliun Yang kita usulkan Ini sekitar 2,9 triliun 3,3 triliun Meskipun nanti ada Re-adjustment Karena pengurahan Pengurahan Karena berhasil Saya kira kita Terus terang saja Kita tunda dulu Pembangunan jalan Tunda dulu Pelebaran jalan Kita tunda dulu Pembangunan jabatan Kita tunda dulu Pembangunan-pembangunan fisik Yang bisa kita kerjakan Setelah manusianya Sehat dulu Nah Jadi Kalau Persoalan Vaksin ini Bagi saya Yang kita tantang adalah Jumlahnya harus tersedia Mohon maaf ya Jadi kalau saya Menggunakan Istilahnya Kalau pakai bahasanya Tim pengendalian Implasi daerah Pertama Adalah Keterjangkauan Harga Ya kan Kalau dia keterjangkauan Harga Otomatis Tidak ada dana Pemerintah Siapapun bisa Membeli Alat COVID ini Satu Sukur-sukur 1,3 juta ini Adalah Bisa dijangkau Oleh masyarakat Disubsidi Bagi yang kaya Membayar sendiri Tapi yang Kurang mampu Mereka Disubsidi Dikrosidi Ini satu Yang kedua Adalah Ketersediaan COVID Mohon maaf Banyak orang Mau melakukan Vaksin Tapi Kepiknya Harus tersedia Yang ketiga Adalah Kelancaran Distribusi Maka Sistem distribusi COVID ini Pendekatannya Adalah RTLW Sehingga RTLW itu Bisa membetarkan Belapa rumah Rumah tangga Dan rumah Karena ada Satu rumah tangga Satu rumah Daripada Beberapa Rumah tangga Jadi pendekatannya Adalah pertama Individual Perorangan Kemudian Rumah tangga Ya kalau Bahasa Sekasur Sedapur Kemudian Sejalur Nah Sesumur Baru sejalur Jadi kita Perorangan Karena COVID ini Adalah menyerang Orang dan keluarga Maka pendekatannya Adalah Keluarga Tuh COVID itu Pak Nyamuk Ketawang tuh COVIDnya terbang Nah Kemudian Saya tadi Kalau saya katakan tadi Ada Keterjaan kawan Harga COVID Suka-suka Disubsidi Keterjamanan Ketersediaan Kelancaran Distribusi Pak Jadi Terjangan sampai COVID datang Terjadi rush Semua orang ingin Mendapat duluan Mendapat duluan Kita perlu tetip Sosial Sosial order Yang terakhir Yang juga Tidakkan penting Adalah Koordinasi Kerjasama Antara Institusi Dan instasi Nah Sekarang Saya tantang Pak Didi Pak Misri Kawan-kawan Bisa nggak Kita menyusun Satu skenario Kita berpikir Secara Positive Thinking Optimisme Misalnya Tolong Susun Kalau perlu Batang Adalah Tim Batang COVID Batang Adalah Kota pertama Kepupaten pertama Dari 545 Kepupaten kota Yang menyusun Strategi Pendistribusian Pengobatan Masal Tentang COVID ini Saya tantang Pak Didi Untuk Menyusun Skenario Ini Ini Kerja kita Pak Ya Mungkin Dalam minggu depan Ini Sudah ada Yang Bapak Pikirkan Saya tahu Bapak ahli Sangat ahli Dan bidangnya Kita kumpul Berapa-apa Pakat Tetapkan punya grup Grup Gela cepat Tim ini Kemudian kita Susunkan Apabila Alat Vaksin COVID ini Sudah ada Kita Kita Anggap Ajalah 1 Januari Dia ada Walaupun saya tidak Januari Maka apa sih Yang kita harus lakukan Satu Kita susun Regulasinya Yang kedua Kita bentuk Timnya Siapa Tentang Siapa Kemudian kita Susun Pendanaannya Apa pendanaan Untuk Mendistribusikan Membelian Yang keempat Kita kumpul Ahlinya Karena Vaksin ini Kan tidak Semua orang Bisa memvaksin Kita training Ya kan Bapak harus punya Kekuatan Berapa sih Jumlah dokter Perawat Tentang BDS Yang bisa Memvaksin Nah sehingga Jangan sampai Vaksinnya tersedia Sumber daya yang kurang Ya kan Kalau soal pendanaan Kita bisa cari Dimana-mana Tapi orang yang bisa Memvaksin ini Memahak Itu tidak mudah Oleh sebab itulah Tolong di training Jangan sampai Barangnya ada Orangnya Tidak ada Saya dapat merasakan Tentu kita masih Kecil dulu Vaksin cacar ya Kita berderer Sampai sekian orang Nanti dipaksin Dipaksin Cacar Karena petugasnya Tahu memaksinnya Nah saya tantang Pak Dedy Kita buat Curi start dulu Ya Pak Dedy Saya yakin Apa sih yang Terlakukan Untuk Short term Anggaplah Vaksin itu datang Maka kita harus Mengatakan bahwa Vaksin sudah harus Sampai Di masyarakat Paling lama Satu bulan Sejak vaksin tersebut Masuk di Kota Batan Lalu bagian Distribusinya Nah mari kita Susun bersama Melibatkan TNI Polri LSM Nah ini betul-betul Gerakan masal Saya yakin Begitu Vaksin ini efektif Maka Otomatis Corona Akan Hilang Saya yakin Inilah kerja kita Yang bisa kita berikan Kepada Masyarakat Di akhir Hidup kita nanti Tuhan akan mencatat Marah bukan Jadi kamu menjadi Kepala Dinas Kesehatan Legasi apakah Yang kamu tinggalkan Siap ya Allah Aku telah melakukan Berusaha Sehingga jumlah Kematian semakin Berkurang Jumlah kehidupan Semakin Meningkat Saya kira ini Halnya sangat penting Untuk anak cucu kita TNI Dan kawan-kawan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Wah Perlu kami sampaikan Bapak Kesebatan Mulai tanggal 8 Itu akan melatih Vaksinator Itu Setiap proses mas Dua orang Untuk Kepri Didahulukan Karena Memang kita Bapak Kesehatan Di Kepri Jadi kita akan Melatih seluruh Ada 89 proses mas Terkepri Pak Masing-masing Proses mas Dua orang akan Melatih Itu langsung Dari Jakarta Pak Yang melatihnya Kita fasilitasi Jum meeting Seperti ini Pak Insya Allah Pak Kalau bisa Petugas Pekes mas Yang telah dilatih Mereka Kita latih Menjadi TOT Trainer of Training Betul Pak Memang Misalnya mudah Ditransform Lima yang kita latih Dia harus bisa Melatih Menerima Seratus orang Jadi kita bisa Mendapat Lima peratus Lima ratus orang Kalau misalnya Di satu Pekes mas Ada lima ratus orang Kita bisa memiliki Berapa pekes mas Sekarang Pak Jadi kita punya 21 Pak 21 Kalau 500 Pasti kita bisa Sekian berapa orang Untuk kita atasin Ya Baik Pak Nah itu Skandaril Pak Deni itu Sama Pak Papelkes Siap Pak Itu sudah Siapkan Pak Kita akan laporkan Kepada Pak Mendengri yang akan datang Siap Pak Baik Jadi kita akan Melatih Sementara Tiga provinsi Pak Aceh Sumatera Utara Dan Kepri Itu ada 17 angkatan 17 angkatan Kali 150 orang Rata-rata Nanti Sesumatera Bapak Kesempatan Ini akan Melatih Baik Terima kasih Bapak Ibu sekalian Mungkin waktu Jua yang Membatasi Kita Beliau Pak 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 Kalau di Bapak Kesempatan PISD Itu Banyak